Hai terima kasih rekan-rekan yang masih terus men-support dan mendukung channel ini jadi seperti rekan-rekan ketahui di video sebelumnya inverter saya bermasalah ya yang ini ya Nah banyak juga yang menyarankan dari rekan-rekan untuk mengganti ke tipe low frequency cuma beberapa hari ini bukan berbahagia dua hari kemarin itu saya searching yang low frequency sempat tanya ke seller di Bandung barangnya kosong kemudian di Sidoarjo juga kosong Surabaya kosong di Jakarta juga kosong jadi karena cari-cari yang low frequency versi mereka ini kakosong dimana-mana jadi terpaksa dengan berbagai pertimbangan saya tetap membeli lagi inverter yang mirip dengan yang ini ya cuma watnya saat ini saya beli yang 2000 watt kalau yang ini kan kemarin 1600 watt terus pertimbangan saya lagi Kenapa saya tetap beli yang versi ini jadi kalau saya paksakan bikin yang 24 volt misalkan tapi kan kalau 24 volt itu menurut saya masih kurang maksimal karena saya ada rencana pengen ganti ke 48 volt jadi kalau saya sekarang paksakan merekid yang low frequency 24 volt itu masih nanggung ya Hai sementara kalau mau langsung upgrade ke 48 volt untuk saat ini biayanya cukup besar karena kan kemarin saya baru saja ganti SCC dan kalau saya mau upgrade PLTS saya ke 48 volt itu paling enggak saya harus nambah baterai ini 8 lagi di samping baterai tentunya panel sudah juga harus nambah lagi jadi kalau saya hitung itu kalau saya paksakan sekarang paling enggak saya memerlukan biaya sekitar 10 juta lagi dengan membeli inverter baru dan juga nambah baterai dan panel yang terlalu surya jadi setelah dipikir panjang lebar ya sudahlah saya tetap menggunakan yang kik frekuensi lagi ya jadi enggak tahu nih mau dipakai berapa lama mau setahun dua tahun yang untuk saat ini kalau harus ganti ke yang 48 volt itu masih berat buat saya jadi ini paketnya sudah datang kita akan cek apakah sesuai bisa akan unboxing sekalian di sini saya tunjukkan kerekan-kerekan inverter penggantinya ya mudah-mudahan sih ini bisa dipakai lebih lama enggak seperti yang sebelumnya yang hanya kurang lebih saya pakai sekitar setahun dua bulan saja tahun dua bulan sudah rusak ya mudah-mudahan sih yang sekarang tidak diserang sama semut lagi ya kalau diserang lagi ya enggak tahu lah jadi kita cek jadi kalau yang sekarang itu yang saya beli mereknya Tahwer 2000 watt kalau yang sebelumnya itu mereknya sunyima kalau masalah ya ini karena bahasa Cina saya juga nggak bisa bahasa nggak bisa baca bahasa Cina cuma saya googling disana sini katanya ini mereknya sunyima 1400 watt Nah yang sekarang ini mereknya Tahwer 2000 watt jadi sebenarnya kalau pun saya pakai yang have frekuensi pun tetap aman ya meskipun kalau frekuensi cuma syaratnya saya harus batasin jadi kalau lo frekuensi itu misalkan dia 1000 watt itu bener-bener bisa dipakai untuk seribu watt continuous Nah kalau ini dua ribu watt paling hanya bisa dipakai sekitar seribu watt kontinus aja kita baca di sini continuous output power hanya seribu watt saja dibedah dengan low frekuensi kalau dua ribu dia bener-bener dua ribu cuma karena saya juga kebutuhannya terlalu banyak dan PVC juga masih kecil jadi ya sudah lah sementara pakai ini masih cukup jadi kita cek kelengkapannya ada semua ini buat belakangnya ini untuk kabelnya cuman ini akan saya pakai karena akan saya hubungan langsung dan secara fisik ini sedikit lebih besar ya daripada yang 1600 cuma tahu nanti di boxnya muat atau enggak jadi saya harus relay out ulang boxnya jadi gitu ya alasannya rekan-rekan kenapa saya putuskan pakai yang high frekuensi lagi cuma itu kalau dengan beban seribu watt ini masih aman jadi sebenarnya membedakan low frekuensi dengan frekuensi itu hanya di beban kontinusnya kalau ada yang nanya ini aman enggak dipakai buat pompa air ya sebenarnya aman saja selama pada saat angkatan pertama itu dia tidak melebihi dari dua ribu watt jadi gini ngitungnya kalau misalkan kita punya pompa 500 watt itu kita amannya itu kita kalikan dengan empat jadi dengan beban-beban yang motor itu kita kalikan empat kalau masih di range dua ribu watt itu masih aman kalau kemarin kan yang rusak itu sebenarnya bukan gara-gara pemakaian ya setelah dicekkan memang di dalam inverternya ada semutnya jadi memang itu faktor alam dan itu juga tidak tidak apa kita tidak pernah menyangka ya tiba-tiba kalau ada semut masuk ke inverter sebanyak itu dan membuat inverter jadi konflik Oke jadi selanjutnya saya akan coba pasang ini mudah-mudahan tidak ada kendala dan PLT saya bisa on lagi Oke sebelum saya pasang saya kebok saya akan mencobanya dulu di luar untuk menyalakan kipas karena kalau mau saya pasang ini harus saya modif dulu harus saya modif saharnya karena MPLT saya akan menggunakan LVD bisa akan coba jadi seperti di rekan-rekan lihat inverter ini berfungsi ya sudah bisa dipakai untuk menyalakan kipas cuma untuk dipasang di box seperti saya harus modif ulang karena secara dudukan ternyata ini lebih besar daripada yang 1.600 Watt sebelumnya jadi buat rekan-rekan yang mau beli inverter seperti ini ini harganya sekitar 650 ribu Nah untuk link pembeliannya nanti akan saya sertakan di deskripsinya jadi rekan-rekan kalau mau beli saya merekomendasikan bisa beli ke seller ini karena ini setelah saya cek ke sana kemari yang paling murah ada di seller ini dan mereknya pun merek Tahwer ya bukan Sunyima lagi jadi banyak yang bilang kalau Tahwer itu lebih bagus daripada Sunyima tadi saya beli juga untung-untungan ternyata yang dikirim memang benar-benar Tahwer di sellernya ini bagus recommended saya akan kirimkan linknya di deskripsi rekan-rekan silahkan kalau mau beli bisa ke seller ini Oke jadi untuk sementara inverter saya tempatkan disini dulu karena boknya saya harus setting ulang karena tidak muat ya Hai kering udah saya hubungkan ke jalur PLN dan voltase langsung turun ya dari 27,2 26 sekarang 26,5 masih oke sih Hai dan dari SCC sendiri Hai langsung mulai melakukan pengecasan meskipun kecil ya agak mendung 1,1 ampere saja Hai dan beban yang saya gunakan saat ini di 85 koma sekian watt jadi seperti biasa saya menyalakan dispenser dan juga sedang ngecas HP jadi Hai mungkin sekian saja ya untuk vlog kali ini jadi buat rekan-rekan yang bajunya masih pas-pasan seperti saya dan mampunya beli inverter seperti ini itu tidak masalah ya Hai yang penting hati-hati saja dalam penggunaannya usahakan untuk beban-beban yang pakai motor itu Hai tidak melebih dari empat kali daya beban tersebut Hai dan seperti saya kalau misalkan mau menyalakan dengan pompa air itu selama pompa air saya kurang dari 500 watt itu enggak ada masalah Hai jadi yang bahaya kalau dengan inverter 2000 watt yang high frekuensi seperti ini dipaksa menyalakan beban Hai beban motor ya sampai dengan 1000 watt di kalau masih di bawah 500 beban motor masih aman Hai tapi kalau cuma TV Hai mungkin gosokan ya itu masih aman sih kipas angin itu enggak ada masalah Hai jadi ini kuantinya sampai dengan 1000 watt masih oke Hai jadi itulah kenapa saya putuskan tetap pakai ini dulu sambil saya nunggu nanti kalau ada rezeki ini sekalian upgrade PLTS ini ke mode 48 volt Hai kalau pertimbangkan saya baterainya masih mahal ya Hai di untuk saat ini saya rasa Hai ini yang paling pas untuk saya pakai Hai saya tidak mau memaksakan kalau dipaksakan 10 juta buat saya masih banyak ya rekan-rekan Hai jadi mungkin itu saja terima kasih sekali lagi jika ada saran dan komentar Hai saat tunggu masukkan dari rekan-rekan silahkan ketikan di kolom komentar Hai terima kasih sudah menul mendukung dan menonton channel ini sampai jumpa di video selanjutnya hai 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 Terima kasih.